Sumpelkanlah bopeng-bopeng itu Abang kaya aku sayang Abang kaya aku tendang Oke jangan malu-maluin Bisa 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 Hai people it's me Mike here on Stable Stylist People Welcome back to my channel Oh people welcome welcome back It's been a while since I've been on this channel I don't have any good Excuse except for the fact That life got in the way And I was just a freaking lazy bitch I mean anyways let's get to the point Of this video I made Two videos speaking with an Indonesian Accent and I thought to myself How about I try to speak Fully in Indonesian for an entire Video I don't know if I can like Because the thing is I haven't lived in Indonesia For I think Over 10 years Or something like that I will do my best Oke Selamat datang di channel Wedantenanikilo Aku tuh udah mau bikin video ini tuh udah Lama banget Tapi aku tuh Takut malu Kenapa takut malu Aku tuh dulu suka ketawain orang Sumpamanya gitu Anak-anak yang campuran bule Yang makan nasi dari Indonesia Tapi gak bisa bahasa Indonesia Gue ketawain dulu Dan itulah hobi aku Dan tau kan yang ada ibu-ibu itu Yang suka rada-radakam seupaya itu Kan yang tiba-tiba kawin sama bule Tiba-tiba udah gitu Ke Amerika 3 bulan pulang-pulang Halo Saya tidak bisa bahas Indonesia lagi Itu dulu kerjaan gue Oke sip sip Kita mulai dulu Kita topi iki Kita Supaya seperti bidadari Soalnya bidadari Mukanya gak bawa pengke gue Kita pakein fondation iki Aku pake bouncy-bouncy ini loh Yang apa namanya Apa sih namanya ini Kalo pake bahasa Indonesia yang benernya Aduh What is sponge in Indonesian Aduh tuh Udah mulai malu-maluin Wah gue gak tau deh Maaf maaf Jangan Aku jangan dimarahin Aku mencoba Tenang-tenang Nanti gue pulang kampung Abis pulang kampung Bahasa Indonesia lancar lagi Pake sepon iki loh Ya kan di bouncy-bouncy Aku tuh emang dari dulu tuh Rada-rada kurang ajar Aku gak masuk suci disini Gue bukan tipe yang depannya Dewi Sri Tapi di belakang Siti Sirik Bukan Aku emang dari Udah di depan Siti Sirik Jadi gini Ceritanya gini Aku dulu ada neighbor Jadi neighbor gue gitu ya Gue dulu jam umurnya berapa Itu pas tinggal di Kayaknya umurnya 15-16 Pas gue 16 deh Sekarang udah 30 Udah tua Ada neighbor gue kawin sama bule Udah gitu dia tuh Rada-rada Rada-rada kampungnya Gimana sih aku Baik anaknya baik Tapi rada-rada kam seupaya dia Gapapa Gapapa Tapi dia eksis tetep gitu Nah Jadi dia tinggal sama pacarnya Gitu udah berapa lama gitu Terus tiba-tiba mereka kawin Honeymoonnya Konceng Cercat Eh gimana tau Kalau orang Indonesia sejati Dia walaupun Dia tinggal di Jerman Tetap aja latah ya Oke jadi gue lagi itu Dia pulang dari Amerika Honeymoon gitu kan Nah pas pulang-pulang dari Amerika Dia tiba-tiba bahasa Indonesia nya Rada-rada beda say Suprapto Dia ngomong sama sepirnya gitu Suprapto Gue ngeliat gitu Apa ini Suprapto Gitu Gue ngeliat gitu Hah kok kenapa dia Gitu kan Salah answer kam Bapak John ke kantor Syihar ini sedang sibuk Gue liatin gitu Gue ngakak ya kan Kenapa tiba-tiba Gak bisa mesin Michelle lagi Jadi aku lari ke gue kan gitu Mami udah liat tuh belum Si tante itu Ya udah pulang dari Amerika Aku bilang kayak gitu Terus Mami bilang Oh iya gitu Tapi Mami liat tuh Gak bisa bahasa Indonesia Dia udah Tadi aku denger dia ngomong sama sepirnya gini Suprapto Kenapa ancikan Bapak John ke kantor Gue gini Oh itu Mami gak heran Kenapa gak heran Mami Itu namanya soalnya Tante Kritas Kita panggil dia Tante Kritas Apa itu Tante Kritas Mama? Tante Krisis Identitas Gue ngakak Soalnya dia kalau ngomong Biasanya tuh peletak-peletok banget Jadi like dislike that Kalau ngomong Terus tiba-tiba kok gak bisa bahasa Indonesia Nah kerjaan aku tuh dulu Ngetawain lah orang kayak gitu Terus aku kan di international school Pas tinggal di Indo Nah temen-temen gue tuh banyak yang Campuran-campuran itu Aku suka ngomel-ngomelin juga Aku bilang Lu tuh ya makan nasi dari Indonesia Ini ikan asin Kalau misalnya pulang dugem Makanya bakso Tapi kalau bahasa Indonesia Lu kagak gablek gitu Gimana ceritanya darling Aku bilang gitu kan Sekarang kenapa nama Kualat ya namanya Gila suka ketawain orang Ya mau diapain lah Maklum-maklum Terakhir aku Oktober aku ke Bali Tiga minggu aku di Bali Oktober tahun kemarin gitu ya Udah setahun yang lalu Nah itu oke tuh Tiga minggu langsung Bahasa gue langsung lancar lagi Oh ini gue lagi pake konsisten Sumpel bopengnya ya Kita sumpelkan lah Bopeng-bopeng itu Gue rasa tapi bahasa Indonesia gue itu Lebih eksis Pas pulang dari Bali itu Kenapa? Karena aku disana makan sayur asem Tidak hari Beneran yang paling gue kangen Di Jerman itu Yang gak bisa dibeli Itu beneran sayur asem Soalnya disini daun belinjok Gak bisa dibeli Yang lain-lain Petek juga bisa beli Ok kita looknya Apa ya Look apaan sih kita Oh gue kegada ide sih Ah ngehe ini namanya Yaudah looknya kita bilang Look bidadari Susuk dari Gunung Kawi Ya itu gue suka itu namanya Look bidadari Susuk Gunung Kawi Ya kan Waduh Itu namanya Exis berat itu namanya Yaudah kalau kayak gitu Kita untuk look itu Waduh Jawonya keluar langsung Untuk look bidadari Seng susuknya dari Gunung Kawi itu Pertama itu kita pake Tone transition itu Untuk di Chris Apa ya Chris Bahasa Indonesianya ya Gue gak tau deh gue Chris Pokoknya Chris disini Disini saya Disini saya Rempongnya kalau dandan Kadang-kadang Mening Pala gue Gue males nih Apa gue bikin Indomie aja Kita-kita ngomong-ngomong Enggak Tenang Kita bikin look ini Yang eksis berat Ya kan Pokoknya Dewi Sri Susuknya dari Gunung Kawi Oke itu looknya Pokoknya oke Sip-sip-sip Kita pakein Tone Chris Iki dulu ya Yang brown Yang brown-brown Iki loko Pake ini Bronzer biasa aja Kita gak usah Sok-sok Pake Chris Color Kita pake bronzer juga cukup Jangan repot Wah dibikin repot Zaman sekarang Kita bikin gampang aja Ajar Yang banyak Tapi jangan kebanyakan Kalau kebanyakan Nanti jadi Gunung Ruo Kita kan mau gunung Apa namanya Bida dari susuk Gunung Kawi Tapi jangan jadi Gunung Ruonya Dari Gunung Kawi Kalau kalian pikir nih Anak bule nih Kok tau-tau Ada Gunung Kawi Ada susuk-susuk gitu Jadi citanya gini Dulu Gue pas growing up itu Aku tuh seneng yang magic-magic gitu loh Yang pake Nonton charm-charm gitu loh Kan Buffy-buffy lah Pokoknya gitu-gitu deh Jadi gue dulu suka magic-magic gitu Nah Dikenalin deh gue sama dukun-dukun Sebenernya Si dukun itu Dia mau bikin gue Ketakutan dikit gitu Jadi karena kan Aku terlalu obses gitu Sama yang kayak magic-magic gitu Terus jadi aku Dia mau takut-takutin aku Dia bilang Aduh kamu hati-hati Kalau kayak gitu Yang magic-magic gitu Nanti kalau misalnya kayak gitu Didatengin beneran gitu Terus gue kan dari dulu Emang materialistis ya gak sih Jadi gue doyan duit gitu Pokoknya Pokoknya Aduh Mata duitan banget deh Dari kecil kan Terus dia bilang Nanti lo didatengin beneran tuh Amat gender gue Amat kuntil anak lo Hati-hati Dia bilang kayak gitu Terus lo bilang Oh ya gak apa-apa Mereka kan nanti Kalau misalnya kayak gitu Dia bisa ngeluarin nomor loteri gak Aku denger Kalau goib-goib Itu dia bisa melihat Ke masa depan Gue minta nomor Pokok kalau bisa didatengin Jadi dari kecil Udah wedan kabeh aku itu Wah gelap Pokoknya gitu deh ceritanya Oke Kita pake step Untuk look video dari kita Apa ya Kok lupa ya Oh simmer Pakein concealer dikit Biar glitternya Bisa nempel Kenapa kamu menjadi beauty blogger Dulu tuh aku Elek Mimpi gue mau cantik Kayak mbak Jelo Kayaknya sih gue gak bisa Jadi beauty blogger Soalnya gue tuh kayak gini Ada hari gue jago makeup Wah jago banget ya Pokoknya langsung jadi Dari parjo ke Dewi Sri gitu ya Itu gue bisa tuh transformasi Seperti itu Jangan Dewi Sri saya Tapi gini Gue tuh males Gue tuh pengennya molor Sorry sorry bukan males Bukan males Obis saya itu Menikmati hidup Cik Aku tuh tipe orang yang Kalau misalnya hujan-hujan Di luar Uh romantis gitu ya Rokok makan gratis Sorry Kalau misalnya di luar hujan itu Aku tuh suka Duduk di balkon Ya kan Ngopi Ngerokok Udah gitu makan pisang goreng Ya kan Itu bukannya gue males Itu artinya Aku tuh menikmati hidup Ya kan Cik Hidup ini kita cuman sekali Harus dinikmati Ya gak sih Ayo dong Jangan repot Oke kita pakein glitternya Oke Uh itu muncrat-muncrat Glitternya yang putih Aku taruh di dalam Waduh Api Tenan nih Glitter ini Kalau misalnya PT Dia namanya PT terang bulan Sejagat samudera Sepanjang hari Aduh Gue lagi gila Gue lagi gila beneran Maklumin ya Maklumin aja Gue kagak keliatan sih Ini pinki-pinkinya Oh keliatan-keliatannya Wah cemerlang Cemerlang Rangitih Watsah Ini terapi Sejagat Eh jangan lupa samudera juga ya Kalau your makeup Seperti ini Tidak perlu pasang susuk lagi Ya kan Sekarang kita harus pakein Warna gelap sedikit Di luar Waduh Cantik loh ya Abang Abang kaya Aku sayang Abang kaya Aku pendang Cantik kan Cantik Ya kan Yang penting Udah Yang penting hatinya Bagus Kayaknya bagus Udah males Gue mata Udah capek Itulah Secret makeup Gue kalau Udah males Jangan ditelanjurkan lagi Kita pake eyeliner Oke gak Oke gak Sip 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 aja ya It's okay Don't worry Oke yang satu lagi Ini kaca gue pada Waduh diriku cantik Kagak keliatan dari tadi Kaca gue banyak debunya Say Aduh Udah berdebu Seperti situasiku Di bagian kecintaan Yes Diblendingin dikit Ke atas Terus kita bronzingin dulu Muka kita Yes Pakein pink-pink sedikit Biar kayak Barbie Wah ini kok jadi Barbie Mabok sih Bentar-bentar Ini kayaknya Rada-rada salah deh Gue bikinnya Ini bukan setting spray Ini amanya air jampe-jampe Sayang You have to find your dukun And make jampe water Better than setting spray From all over the world Gue tunggu kering Udah gitu Gue pake mascara Udah gitu Kita pasang Rambut palsu I love you in the dark So shine on I lose you's power Show me what you got Let your colors burn What you call Let's fire now What you call Let's fire now I love you in the dark Aduh Capek Bentar ini gue copot dulu Aduh capek Capek Coba gimana ya Kalo pake topi Keliatannya seperti apa Wow Seperti Banshee Terima kasih anda Sudah menonton video ini Kalo misalnya Kalian mau Video seperti yang ini Lebih banyak lagi Let me know In the comment Bye